Ketika kita berdusta, maka pahala kita, pahala puasa kita menjadi terhapus. Allah tidak mau menerima puasa kita. Walaupun secara hukum, kewajiban puasa kita gugur. Tapi pahalanya tidak ada. Hal ini, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadithnya yang sahih. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta. Dan mengamalkan konsekuensi dari perkataan dustanya. Dia jalankan konsekuensi dari perkataan dustanya. Maka Allah tidak sudi lagi. Dengan amalannya meninggalkan makanan dan minuman. Allah tidak sudi dengan puasanya. Tidak ada gunanya. Makanya jangan sampai kita berdusta ketika berpuasa.